Halo GlobalSferry disini dan kali ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda yaitu tes gaming beberapa game yang mungkin bisa dibilang cukup populer atau at least in my mindset harusnya sih banyak yang main ya game ini di Xiaomi Pad 5 nah Xiaomi Pad 5 ini sendiri kemarin udah kita unboxing jadi kalian bisa cek videonya aja di atas ini dan ini merupakan tablet Android yang menurut gue ya menarik banget sih di ranah, bukan di ranah, di kalah gaming tablet, kok gaming sih di kalah tablet Android tuh practically hard to get lah ya cuma ada Huawei, Samsung dan juga Advan lah ya kalau misalnya di ranah Android sedangkan untuk di ranah iOS tuh lebih banyak banyaknya pun dengan kondisi hanya iPad doang nah Xiaomi pun dengan mendatangkan Mi Pad 5 ke Indonesia atau yang lebih dikenal sekarang namanya jadi Xiaomi Pad 5 punya jargon ini adalah everyone's favorite tablet dan di first impression kita, I can say pretty much, iya masih akurat tapi gimana sih performanya sih Xiaomi Pad 5 ini kalau kita ajakin main game seperti contohnya Alchemy Stars Air Force 9, Call of Duty Mobile, NFS, Pokemon Unite, PUBG Mobile Super Mega Championship, Warship Leads, dan juga World of Tanks nah yaudah daripada penasaran, langsung aja let's check it out sebelum kita mulai videonya aku cuma mau ngasih tau aja bahwa nanti setelah video tes gaming ini akan ada satu video lagi tentang experience kita dengan si Xiaomi Pad 5 dan juga stylus pen ini buat menggambar jadi pastikan kalian juga udah subscribe dan klikkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video tes coret-coretnya kita tersebut dan kalau misalkan nanti kalian tertarik dan udah videonya udah publish gue akan coba taruh kartunya di atas sini yaudah lanjut aja ke video tes gamingnya sama seperti tes kita di Genshin Impact, kita bisa overview sedikit aja dengan si tablet ini, yaitu si Xiaomi Pad 5 tablet ini dibekali sama jeroan yang bisa jeroan, jeroan, maaf kan jeroan yang cukup deket banget sama saudaranya di merk Poco yaitu Poco X3 Pro nah tapi yang cukup menarik adalah disini kita bisa dapet AnTuTu Benchmark Score 557.903 Poco X3 Pro disini gue juga udah buka di videonya pada tes kita waktu itu skornya Poco X3 Pro adalah 557.598 jadi actually Xiaomi Pad 5 at least Xiaomi Pad 5 yang ini ya punya AnTuTu score yang lebih tinggi sedikit dibandingkan Poco X3 Pro yang pernah kita bahas sebelumnya mungkin ada yang bingung juga kok bisa lebih tinggi ataupun sama jujur gue melihat beberapa review dari temen-temen lain juga angkanya agak beda-beda ya yang ini 557 kemudian kita ada yang 580 juga dan juga ada yang malah di bawah itu di 500 ribuan aja apa penyebabnya? karena setiap prosesor bisa aja gak sama hasil, apa namanya? hasil binning ya jadi performance-nya mungkin pada saat tes AnTuTu-nya tuh beragam tapi beda kecil lah beda dikit maksudnya untuk performa mentahnya nah selain itu untuk spesifikasinya sendiri si Xiaomi Pad 5 ini kita bisa buka disini selain Qualcomm Snapdragon 860 yang dipakainya ada juga RAM LPDDR4X dan juga memory storage 256GB keduanya juga cukup flagship dimana RAM-nya itu LPDDR4X dan untuk storage-nya adalah UFS 3.1 jadi bisa dibilang ya ini sekelasan flagship lah ya tablet ini dan balik lagi dengan harganya yang cuma 4,99 juta aja kalau resminya memang tangkulaknya lagi banyak banget jadi ya be aware aja dan prepare aja nanti tanggal 19 Oktober harusnya ada flash sale lagi setelah kemarin katanya tanggal 30 itu ada flash sale tapi gue gak aware dengan itu sama sekali well ya kurang lebih itu aja untuk overview dari si Xiaomi Pad 5-nya dan dengan itu kita akan lakukan beberapa tes gaming dengan beberapa game yang gue tadi udah bilang dan mungkin komentarinya lebih light dibandingkan komentari waktu main Genshin Impact jadi ini sedikit intro aja dulu sebelum kita tes main Genshin Impact nah game pertama yang kita mau mainkan adalah Alchemy Stars Alchemy Stars ini tergolong cukup baru di Asia dan sekarang kayaknya lagi gencar banget promosinya terutama Alchemy Stars Indonesia yang gaet temen-temen cosplayer yang kita udah cuman kenal ya kayak Punipun, Larissa dan adalah yang lain-lain yang gue juga lupa gak asal ada Echow juga dan segala macem jadi itu cukup rame harusnya eh, samboin cuman kita udah agak lumayan lama main Alchemy Stars dan juga udah agak lama gak main Alchemy Stars jadi di tes ini kita cobain aja main Alchemy Stars dan biar nyaman pennya akan gue copot dulu biar gak ganggu di atas sana kita start aja dan ya, gue juga aktifin FPS counter jadi kalian bisa kalian lihat juga di atas sini tapi kita start aja gamenya dan kita coba play Alchemy Stars sedikit dan mungkin gue akan agak go quiet hmm véhicule saya hati datang ayah itu Terima kasih telah menonton! 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 Voice malah di Asphalt jauh lebih bagus daripada Alchemy Stars kita dapet hampir 60fps tapi memang tadi pas lagi agak hektik sedikit di drop ke 40fps tapi still oke karena itu masih di atas dari 60fps di atas dari 30fps dan itu memanfaatkan banget performanya si Snapdragon 860 sampai maksimal at least di game ini dan so far masih cukup enjoyable buat main Asphalt 9 juga di tablet ini apalagi tadi gyro nya pun nyala walaupun memang ya kalau mau jujur ya enakan main Asphalt 9 pake touch drive aja daripada motion nya karena gue sendiri agak motion sickness tadi tuh ya tapi kurang lebih untuk main Asphalt 9 masih cukup oke banget dan untuk grafiknya kita sempat naikin setting tapi internet harus di restart dan itu cukup makan waktu buat restartnya karena koneksi internet jadi kita nggak lakukan itu Cuma memang ya secara grafis masih cukup oke banget Nah untuk suhu sendiri gimana kita naik kita cek aja karena ini gue berasa mulai agak anget sedikit di bagian atasnya ya suhu sendiri di atas ini sekarang kita dapet 33,9 derajat turun sedikit ke bawah kita dapet 36,2 jadi 34,1 nyebrang dapat 34,4 3,34 lah ya lalu kita ke tengah-tengah dapetlah 34 lebih 34,6 jadi ke bagian bawah memang sedikit lebih kecil masih 29,5 karena ini bahkan 29,3 karena permukaannya ini cukup lebar jadi nyampe ke bawah sini itu masih cukup adem lah ya dan ini pun kita di ruangan ber-ac jadi masih cukup manageable juga cuman memang hitnya tadi mulai berasa agak anget aja di sini waktu kita main Asphalt nah untuk baterai sendiri sekarang kita 99% sisanya berarti turun 1% di 8 menitnya Alchemy Star ini kita sekitar 10 menit main Asphalt 9 kita sudah drop ke 94% jadi memang Asphalt 9 sepertinya cukup demanding untuk baterainya dibandingkan Alchemy Star but still oke turun 6% dalam waktu 10 menit tuh masih oke banget tapi memang baterainya kan jumbo ya harusnya sedikit bisa lebih bertahan aja dibandingkan udah habis nantinya pas kita lagi main game misalnya oke kita bisa lanjutkan aja ke game berikutnya nah game berikutnya apa game berikutnya adalah Call of Duty Mobile game ini sedikit lebih demanding dibandingkan yang lainnya harusnya dan ini merupakan game first person shooter yang kita juga cukup cukup suka main dulu awal-awalnya kemudian sering waktu ya mulai nggak ada waktu ekstra buat mainin kalian juga sering lihat eh yang buat udah di channel kita cukup lama pasti juga cukup sering lihat kita dulu ngetes Call of Duty Mobile nya nggak lumayan gue kalau nggak sampai ngeluarin duit buat beli Ghost doang sih eh internetnya connect kenapa ini mari kita cek lagi internetnya mati ya come on masa mati lagi ngetes begini media menyedihkan kalau mati pas begini nah nuf nah nuf kayaknya nah nuf ketika oke oke maka oke oke selamat menikmati tadi kurang lebih test play kita main Call of Duty Mobile sebenarnya job straightforward gitu aja kita dapet rata-rata fps 50-60 fps dan cukup stable nah, cuma mungkin satu hal yang gue kurang suka main fps di layar gede banget seperti ini di tablet 11 inci adalah jarak tombolnya tuh jauh dari satu sama lain jadi feelsnya gak begitu berasa mungkin kalau kita main begini akan lebih berasa buat stability-nya tapi untuk reach out-nya itu bakal lebih jauh banget dibandingkan kita main normally di smartphone dan itu actually juga salah satu kelemahan dari Xiaomi Pad 5 yang gue rasakan beberapa selama beberapa waktu memakai si Xiaomi Pad 5-nya ini adalah ini gak bisa pakai controller macam kayak PlayStation 5 properly atau officially beda sama iPadOS yang udah bisa configure controller out of the box ya tapi and that's also one of the drawbacks sih ini harganya tuh gak nyampe belasan juta tapi bisa dapet performa segini itu not bad banget nah untuk suhu eh suhu untuk apa namanya baterai sendiri kita dalam waktu sekitar 6 menitan ini berkurang 2% dari 94 ke 92 jadi itu cukup oke dan ini kalau duty mobile-nya sendiri kita mentokin kanan semua dan masih jalan cukup nyaman at least tadi di crash nah mungkin akan berbeda di battle royale tapi gue gak akan ngetes battle royale disini karena itu bakalan cukup lama banget supaya kita masih bisa tes beberapa game lainnya nah untuk suhunya harusnya sih gak ada perubahan antara tadi waktu mainnya spot 9 gue gak merasakan drastis banget perbedaan suhunya kita malah actually dapat lebih rendah disini 32 33 gak nyampe 34 yang tadi naik tengah langsung ini tapi masih 34 cukup lebih anget sedikit aja sih gak jauh banget ya balik lagi karena permukaannya dia tuh lebar jadi enak banget kalau misalkan mau ngomongin soal heat dissipationnya dia jarak dia buat keluarin heat tuh banyak nah ya balik lagi yang penting yang perlu dicatat adalah sekitar segininya itu akan 30an derajat plus sedangkan sini 29 derajat tuh masih bisa karena permukanya lebar dari ujung ke ujung seperti ini next game ya bener sih next gamenya adalah NFS No Limit dan game ini sebenernya gue gak pernah main sebelumnya kayaknya seinget gue karena udah kecewa udah kecewa dengan franchise Need for Speed sejak dia masuk Need for Speed Hot Pursuit ya eh apa sih setelah Hot Pursuit gue lupa payback or something dan itu gue udah gak ngikutin banget sampai akhirnya Most Wanted yang baru tuh di remaster dan gue pengen main lagi tapi ternyata di switch cuman kayak porting yang lama yang baru jadi yaudah kita memilih untuk eh skip it lah untuk entirely nah tapi Need for Speed Low Limits ini sepertinya cukup rame juga peminatnya kalau di Android banyak lagi game di Android tuh banyak banget kita gak mungkin ngetesin every single one of them gak bisa connect lagi kenapa tapi kita handpick aja beberapa genre yang mungkin ada banyak yang main dan kebetulan gue sendiri juga main jadi bisa kasih insight yang lebih proper daripada cuman sekedar main game ngetes oh iya lancar and then that's it hopefully juga di video-video seperti ini kalian bisa terbantu buat memilih device yang cocok sama kalian buat main game apa yang kalian suka ya dengan opsi-opsi yang udah kita pilihin ini dan mungkin bisa dilihat kita lebih condong ke game Weeboo jadi itu akan menjadi catatan juga kalau misalkan main game Weeboo mungkin kita lebih akurat dibandingkan game-game seperti PES Mobile Legends gue gak main tapi Tommy main jadi mungkin kalau misalkan ada review-review berikutnya kalian bisa minta ke Tommy buat bikinin versi Mobile Legends cuman gue sendiri jujur gak main Mobile Legends for some reason dan ini lama banget kenapa kamu need for speed no limits gak bisa connect sama sekali halo halo connecting to server apakah dia bermasalah ya need for speed no limits ini ada introduction introduction aja dan kita get tracing aja gimana cara mainnya sekarang wah dapet apa nih gold bar currency yeah receive sponsorship comeback and claim 200 apa lagi another one thermosensor nope oke kita bisa start dari campaign I guess again gue gak kenapa see which layer alright oke kita start dari apa something car select oke kita bisa select 2 car Subaru dan BMW my favorite is kinda Subaru so let's try Subaru dan RAM ya terus kita bikin ada RAM kemudian ada Emilia dan kita dapat lari zero oke kita start aja oh fps dropnya lumayan kita naikin sedikit kerega gelap oke fpsnya 53 oh mainnya gini gini selamat menikmati 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 Oke, kita lanjutin aja ke game berikutnya, yaitu Super Mecha Champions. Nah, mungkin sambil nunggu ininya loading ya. Salah satu drawback kalau pakai Mi Pad 5 buat main game adalah permukaannya cukup licin. Karena dia belakangnya... Gue sih merasakannya belakangnya besi, tapi ada yang bilang ini plastik. Gue pun nggak bisa confirm, karena orang Xiaomi-nya pun belum ngasih jawaban gue dan nanyain. Sebenernya ini aluminium atau plastik. Di online pun juga terbagi dua kubu. Ada yang bilang ini plastik, ada yang bilang ini aluminium. So, let's leave it at that right now. Tapi ya, kalau misalkan kalian at some point beli ini, gue wajibkan banget kalian pakai case. Supaya nggak gitu licin banget. Nggak enak mainnya licin. Tadi geser-geser juga kan. Oke, kita main Super Mecha Champions-nya. Dan ini pun gue juga udah lama nggak main banget. Pernah main sebentaran doang. Terus kayak itu kan cuma karena berasa, wah lagi musimnya game... Apa-apa battle royale segala macam, jadi nyobain. Kita cobain aja main... Di sini, team deathmatch-nya belum kebuka. Jadi kita nggak bisa main team deathmatch. Kita main battle royale aja. Semoga ada match yang cukup proper. Dan nggak begitu lama. Oke. Match start. Malangnya oke. Hai. O vo... Hai. 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Karena suhunya ya surprisingly tetap segitu-segitu aja 33,1 Di bawah 31,8 Bahkan lebih dingin Di tengah-tengah 32,2 31,3 Ya karena Bagi-gagi karena permukaan yang lebar ini Ya Masih cukup enak lah ya Oke kita ke game terakhir aja Biar gak terlalu lama Langsung aja di World of Tanks Nah World of Tanks sendiri mirip sama World of Warships tadi Cuman gue juga udah agak lama gak main World of Tanks Jadi kita lihat aja gimana performanya si Xiaomi Pad 5 ini Di World of Tanks Di World of Warships sih cukup oke Above 50 fps Kayaknya nice Dan Mainnya juga masih nyaman Karena kan dia gak perlu kita swipe banyak Dia cukup tap-tap-tap Untuk power Throttle-nya Kemudian left-right buat control-nya Attack sama aim Sama switch Weapon dan maintenance Jadi Not that bad Dan kenapa ini ke lockout Gue ke lockout Padahal ini gue udah login tadi I'm sure banget udah di login Oh iya Servernya Facebook broken Jadi kita gak bisa main dong Karena kawan gue ngelink sama Facebook Please connect Please connect Please connect Tidak bisa connect Yaudah Jadi untuk gaming terakhir sayangnya harus kita batalkan Karena gak bisa connect ke Facebook Dan ya selama kurang lebih Mungkin hampir 1 jam lebih ini ya Kita main di Xiaomi Pad 5 Real timenya 1 jaman lebih Mungkin tapi kalau nanti di video Gue cut-cut beberapa Bagian yang terlalu boring Kayak di SMC tadi Yang Sepi banget Gak ada Pergerakan apa segala macam Itu akan gue cut Dan dalam Waktu segitu lama 1 jam itu kita berkurang 20% Aja Baterainya Dan performanya Rata-ratanya cukup oke Dan cukup powerful juga Untuk mainin beberapa game yang Kalau menurut gue ini game yang Past time gue aja gitu Bukan Bukan serious games Kayak Pokemon Unite Alchemy Stars World of Warships Dan juga Call of Duty Mobile Itu Past time aja Pas lagi iseng-iseng Mungkin gue lagi bosen Lagi gak bisa browsing Gak nonton Youtube Apas segala macam Gue akan main game-game tersebut Nah Tentunya Buat yang penasaran Kita juga gak akan lupain Ngetes Genshin Impact Di Xiaomi Pad 5 ini Dan juga Rhythm Games Gue udah install Bandori disini Cuman belum di update Dan belum di Download asetnya Dan nanti gue akan tambahkan Mungkin Sesuai kalian banyaknya request Ada di 4DJ Arkaya Sama Gue mungkin akan kembali main Adol Master Cinderella Girls Kalau misalkan storage-nya Masih cukup Dan internetnya Masih cukup Totalannya Ya Kurang lebih itu aja Untuk tes Xiaomi Pad 5 Untuk main So many games Dan gue pun sampe Agak tired juga Gak biasa main game Multiple games Dalam waktu yang beruntutan Seperti itu Tapi overall Untuk performanya Xiaomi Pad 5 ini Cukup oke lah Untuk sebuah tablet Cuman memang Untuk ukurannya agak gede Kalau misalkan Keren mau main ujung ke ujung Even tangan gue sendiri aja Gak gitu nyaman Dan itulah alasan Gue gak main di Tablet kayak iPad Pro Yang biasa gue punya Secara pribadi juga Tapi misalkan kalian yang memang Pengen nyari Tablet Android Dan mikir Performanya gimana sih Segala macem Buat main game Lancar gak Game-game seperti ini Lancar banget Masih cukup oke Dan cukup kekinian lah Dengan ukuran yang cukup besar Battery yang cukup besar Dan juga performa yang cukup powerful Nah Yang penasaran juga Seperti yang gue bilang tadi Pastinya Bukan pastinya Pastikan kalian juga Nonton nanti video Ngetes pennya Buat gambar Dan itu dilakukan sama Pacar gue sendiri Felicia At Riri ini Yang Memang seorang illustrator Dan juga biasa Pakai drawing tablet Di rumahnya Yaitu Wacom Sintiq Dan kadang bisa minjem juga iPad Pro Jadi dia bisa memberikan Insight yang lebih Useful Dan juga lebih Understandable Mungkin untuk para Illustrator Dan juga Designer Yang Dan siapapun sih Yang pengen Menggunakan pen ini Buat gambar Gue sendiri juga dulunya Seneng Gambar-gambar Seneng Ngebikin fan art Dan segala macam Tapi udah agak lama Nggak Gambar Jadi agak rusty banget Jadi pastikan aja Kalian tungguin videonya Tentang Tes gambar itu Ada beberapa insight Yang cukup menarik Dan mungkin Ada yang bisa bikin Jadi pengen beli Xiaomi Fat 5-nya Gara-gara pennya doang nih Ada juga yang Mungkin malah jadi Nggak pengen Sama sekali Tapi kenapa Ya udah pokoknya Intinya tungguin video itu aja Nanti kalau misalnya video ini udah rilis Juga pasti di card Gue munculin Ya kurang lebih Itu aja Untuk Eh gak bisa nempel Nah Oke Nah kurang lebih itu aja Untuk si tablet ini Tablet yang merupakan Everyone's favorite tablet Saat ini Katanya Xiaomi Dan So far Dua video Udah gue cobain running Dan segala macam Ini merupakan Salah satu Favorite tablet gue Sampai Nanti ada Harusnya setelah ini Ada video satu tablet lagi Yang Malah Bisa jadi Menjadi Favorite tabletnya gue Karena Certain stuff Tapi ya kurang lebih itu aja Untuk Xiaomi Pad 5 Yang tertarik mau beli Xiaomi Pad 5 Sayangnya sekarang lagi goib Jadi gue gak bisa kasih link di bawah Tapi harganya 4,99 juta Spesifikasinya cukup oke Dan main game Hampir semuanya lancar Ya gitu aja Sekian dulu untuk video kali ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa untuk kasih like Share Dan tentunya yang belum subscribe Langsung klik aja Tombol subscribe di bawah Dan aktifkan lonceng notifikasi Biar kalian gak ketinggalan Sama video kita berikutnya Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu Untuk drop pertanyaan kalian Di kolom komentar di bawah Dan akan gue coba jawab Semaksimal mungkin Buat yang Mau ngomongin yang lain Silahkan sih Maksudnya Pertanyaannya gak mesti tentang gamesnya Gak mesti tentang Xiaomi Pad 5 nya Any kind of question Silahkan Jangan lupa juga untuk follow Social media kita Di tiktok Instagram Twitter Dan juga facebook Dengan handle nya Atguigui.com Dan gue pribadi di Atfsp+. Oke sekian aja dulu Thanks for watching And as always Stay safe Stay healthy And have a nice day Ferry Dan Xiaomi Pad 5 Signing out Bye bye Sub indo by broth3rmax